Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Suprono Wahyu Jadmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal ekonomi mikro. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baiklah kita akan mulai pembahasan soal-soal ekonomi mikro pada part yang ketiga. Bagi kalian yang belum mengikuti video pembahasan soal mikro yang pertama dan kedua, bisa klik link pada kolom deskripsi. Soal yang pertama, sebuah perusahaan menggunakan input kapital dan tenaga kerja. Jika penggunaan input kapital dan tenaga kerja masing-masing bertambah 1% dan output meningkat setengah persen, maka fenomena ini disebut yang pertama, constant return to scale, yang B, increasing return to scale, yang C, diminishing return to scale, yang D, economic of scale, dan yang E, diseconomist of scale. Kita cari tahu dahulu pengertian dari masing-masing ini yang disebut dengan constant return to scale, yaitu penambahan. Faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi. Jadi faktor produksi itu apa saja? Ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada modal. itu kalau Pak Suprono biasa menyingkat adalah pakwir, ada yang berhubungan dengan profit, wages, kemudian interest, dan rent. Itu adalah faktor produksi. Nah, kalau constant return to scale, itu penambahan faktor produksi, itu proporsional dengan penambahan produksi. Jadi kalau misalkan faktor produksinya bertambah 1%, maka penambahan produksinya juga 1%. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan increasing return to scale, penambahan faktor produksi akan lebih kecil daripada penambahan produksi. Jadi kalau pakai prosentase, misalkan di sini penambahan faktor produksinya adalah 1%, maka penambahan produksinya bisa 2%. Sedangkan kalau yang namanya diminishing return to scale, penambahan faktor produksi akan lebih besar daripada penambahan produksi. Jadi kalau diminishing return to scale, itu kebalikannya dari increasing, di sini penambahan faktor produksinya, misalkan adalah 1%, nah, penambahan produksinya cuma mungkin setengah persen atau seperempat persen, yang jelas ini lebih kecil. Sedangkan economic of scale adalah menurunnya biaya produksi yang terjadi pada saat perusahaan memproduksi barang dengan jumlah yang lebih besar. Jadi economics of scale ini terjadi ketika perusahaan itu memproduksi dengan jumlah yang besar, itu malah terjadi penurunan biaya produksi. Kalau this economics of scale, ini kebalikan dari economics of scale. Sehingga kalau di sini kita lihat tenaga kerja, tenaga kerja ini bagian dari faktor produksi bertambah 1%, output, output itu adalah hasil produksi bertambah setengah persen, berarti di sini faktor produksi lebih besar daripada produksi. Maka jawabannya adalah T, diminishing return of scale. Kita lanjutkan pada soal yang kedua, perusahaan persaingan akan shut down apabila A, marginal revenue sama dengan marginal cost B, average cost lebih besar daripada marginal revenue C, average cost lebih kecil daripada marginal revenue D, total revenue sama dengan total cost E, marginal cost sama dengan average variable cost Jadi soal yang nomor 1 itu tadi bisa kita buka lagi pada video perilaku produsen Kalau yang nomor 2 ini kita bisa buka lagi video pada konsep biaya produksi Bagi kalian yang belum mengikuti bisa klik link tautan pada kolom deskripsi Nah sekarang shut down Shut down itu apa? Jadi shut down ini posisinya adalah posisi rugi Rugi itu nanti ada Ada tiga kriteria Rugi yang masih bisa lanjut Untuk tetap berusaha Atau rugi Yang berhenti Kesaat Atau rugi Yang perusahaan harus ditutup Nah shut down ini Adalah posisi rugi Dengan menutup Sementara atau Menutup perusahaan dalam jangka pendek Jadi menutup perusahaan dalam jangka pendek Itu adalah shut down Sedangkan kalau close Itu Perusahaan berhenti total seluruhnya dalam jangka panjang Nah kalau P itu masih di bawah ATC atau AC Ini baru dikatakan ini kerugian Sesaat Jadi Kenapa kalau kerugian sesaat ini normal dialami oleh perusahaan-perusahaan Dan ini normal usaha Jadi kalau kita melakukan usaha Ini kadang-kadang itu kita mengalami yang namanya rugi Sesaat Tetapi ketika shut down Ini Harga itu hanya sama dengan big cost Kenapa kalau hanya sama dengan biaya tetap? Karena harganya itu di bawah average variable cost Atau sama dengan average variable cost Nah ini namanya shut down Jadi kalau kita gambarkan Ini kurvanya Ini adalah kurva AC Ini kurva MC Ini kurva AVC Nah ini adalah harga P sama dengan MR sama dengan D Nah Ketika P itu masih di posisi sama dengan AC ini Atau di bawahnya Yang diarsir biru ini Ini Dikatakan perusahaan mengalami rugi Sesaat Sedangkan ketika perusahaan sudah masuk ke area yang biru muda ini Maka ini perusahaan Ini sudah bersiap-siap akan Harus berhenti Sesaat Atau sering disebut dengan shut down Jadi posisi shut down ini ketika ini harga ini Ini paling tidak itu sama dengan AVC Nah sekarang di sini Dari pilihan ini mana yang merupakan shut down Nah kalau MR sama dengan MC Ini namanya laba maksimal AC lebih besar daripada MR AC AC di sini lebih besar daripada MR Di sini sama dengan seperti ini Berarti Di sini masih memungkinkan Untuk beroperasi karena apa Karena di sini Masih di atas Dari AVC Masih di atas dari AVC Sedangkan kalau yang C Di sini AC lebih kecil daripada MR Kalau AC lebih kecil daripada MR Berarti ini di atas sini Oh di atas sini ini laba Maka di sini tidak mungkin shut down Total revenue sama dengan total cost TR sama dengan TC Ini adalah namanya BEP Atau break even point Nah berarti di sini Shut down terjadi ketika Marginal cost sama dengan average variable cost Nah ini Jadi marginal cost ini akan memotong AC dan AVC itu di titik minimal Nah ketika MC itu memotong AVC Maka di sini lah ini posisi Dalam kondisi shut down Karena di sini Kalau posisi di sini Harga juga di sini Maka Secara otomatis Ini harga sama dengan AVC Ini perusahaan harus Berhenti Sesaat Kalau di bawahnya AVC Harganya nanti di bawahnya AVC di sini Maka perusahaan harus Utup secara Permanen Baik kita lanjutkan ke yang nomor tiga Fungsi permintaan seorang monopolis adalah 2Q sama dengan 1000 min P Fungsi biaya rata-ratanya adalah 2000 per Q ditambah 10 ditambah Q Harga pada saat mencapai keuntungan maksimal Keuntungan maksimal Yang tadi di nomor dua sudah saya singgung Keuntungan maksimal terjadi ketika MR sama dengan MC Nah di sini Harga pada saat keuntungan maksimal Kalau yang A 560 B 670 C 720 D 165 D 165 Yang E 450 Nah pertama kita rubah dulu 2Q sama dengan 1000 min P Supaya kita enak Ini kita rubah menjadi P sama dengan 1000 min 2Q Maka kita bisa ketemu TR TR itu adalah P kali Q Maka TR sama dengan 1000 min 2Q dikali Q Sehingga kita memperoleh TR sama dengan 1000 Q min 2Q kuadran Kemudian Kemudian di sini AC Fungsi biaya rata-rata itu adalah AC AC itu rumusnya adalah TC per Q Maka di sini TC per Q adalah 2000 per Q ditambah 10 ditambah Q Maka TC nya adalah AC dikali Q Maka 2000 per Q ditambah 10 ditambah Q dikali Q Maka hasilnya adalah 2000 ditambah 10 Q ditambah Q kuadran Yang tadi sudah kita bahas Laba Maksimal terjadi pada saat MR sama dengan MC MR MR adalah TR aksen atau turunan dari TR Maka Kalau ini kita turunkan Kalau kita turunkan berarti 1000 Q ini Q pangkat 1 Kalau diturunkan adalah pangkat dikalikan angka di depannya ini menjadi 1000 2 kali min 2 ini berarti min 4Q MR nya adalah 1000 min 4Q Sedangkan MC turunan dari TC TC nya ini TC nya adalah 2000 ditambah 10 Q ditambah Q kuadran Maka turunannya menjadi 10 ditambah 2Q Hasilnya di sini MR sama dengan MC Maka 1000 min 4Q sama dengan 10 plus 2Q Kita jadikan satu yang Q sama Q yang tidak bervariable juga sama yang tidak bervariable Maka diperoleh 6Q sama dengan 990 Maka Q nya adalah 165 Karena di sini yang ditanyakan harga Maka Q ini kita masukkan di dalam persamaan P Sama dengan 1000 min 2Q Maka ketika kita masukkan Q nya kita ganti 165 Maka menjadi 1000 min 330 Sama dengan 670 Maka jawabannya yang sesuai adalah B Kita lanjutkan pada soal yang keempat Angel Curve Menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan dengan A. Harga barang tersebut B. Harga barang lain C. Banyak barang yang diproduksi D. Pengeluaran konsumen E. Pendapatan konsumen Nah disini Kita bisa membuka lagi video pada materi elastisitas Nah kurva Angel adalah Kurva yang menghubungkan jumlah barang yang dikonsumsi dan pendapatan Jadi kurva Angel itu bentuknya seperti ini Jadi sumbu keatas atau sumbu Y nya adalah pendapatan Sumbu X nya adalah kuantitas Yang berslup negatif Ini yang berslup negatif Ini adalah inferior Berarti disini pendapatan dan kuantitas itu berbanding terbalik Sedangkan yang Slup positif ini adalah normal Atau sering juga disebut dengan superior Ini slopnya positif Artinya pendapatan naik permintaan juga ikut naik Maka untuk menjawab ini Angel curve menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan dengan Pendapatan konsumen Berarti jawabannya sesuai adalah E Berikutnya adalah fungsi harga P Sama dengan 16 min 2 ki Maka fungsi TR adalah 6 ki min 2 ki B 16 ki min 2 ki kuadrat C 16 ki min 2 ki D 16 ki min 2 E 6 ki min 2 ki kuadrat Tadi sudah kita bahas Bahwa yang namanya TR itu adalah P kali ki Maka disini P nya adalah 16 min 2 ki dikali ki Sehingga TR hasilnya adalah 16 ki min 2 ki kuadrat Maka disini yang sesuai adalah B Baik sekian dulu pembahasan ini Untuk materi ada di link deskripsi Jadi materi-materi yang terkait dengan Pembahasan soal tadi ada di kolom deskripsi Demikianlah pembahasan soal-soal ekonomi mikro pada bagian ketiga Silahkan bagi yang belum menyaksikan pembahasan soal-soal ekonomi mikro pada bagian yang pertama dan kedua Bisa kalian klik pada link di kolom deskripsi Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua masyarakat Dan jangan lupa subscribe Sehingga kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya Kurang lebihnya mohon maaf Akhirul kalam Wabilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh